Dr. Wayan membuat sahabatnya heran ketika memberikan alasan membiarkan rumah mewahnya di karawang terbengkalai, belakangan. Nama Dr. Wayan menjadi sorotan setelah rumah mewah penuh sampahnya viral di media sosial. Lebih mengejutkan lagi, Dr. Wayan ternyata masih membuka praktek di rumahnya tersebut, sejak viral. Dr. Wayan tidak terlihat lagi di rumahnya karena dibawa oleh keluarganya ke Bali. Namun kisah-kisah mengenai Dr. Wayan diceritakan melalui kesaksian tetangga hingga. Para pasiennya, salah satunya diceritakan oleh Kade, sahabat Dr. Wayan yang telah mengenalnya sejak 1996, Kade, sahabat Dr. Wayan menceritakan jawaban Dr. Wayan ketika ditanya soal alasan membiarkan rumahnya terbengkalai. Kade mengaku pernah menegur Dr. Wayan mengenai kondisi rumahnya yang terbengkalai dan penuh sampah. Sebagai sahabat, Kade sebenarnya prihatin melihat kondisi rumah Dr. Wayan dan beberapa kali ingin membersihkannya, bahkan Dr. Wayan pernah memberikan jawaban yang membuat Kade heran. Jawaban Dr. Wayan tidak pernah memuaskan Kade karena jawaban yang dilontarkan kerap tidak jelas dan tidak logis. Contohnya ketika ditanya, Bli, kenapa begini, kan kotor sekali? Jawabnya enggak ada, yaudah bikin kotor. Tidak hanya mengenai kondisi rumah yang kotor dan mengundang burung masuk, Dr. Wayan juga melarang ada orang yang menebang tanaman serta pohon besar di rumahnya. Warga sekitar juga tidak diperbolehkan untuk mengambil mangga di pohon milik Dr. Wayan. Menurut Kade, alasannya justru menunjukkan bahwa Dr. Wayan bukanlah sosok yang pelit, meskipun hal tersebut masih belum bisa diterima oleh akal sehat Kade. Menurut cerita tetangga, alasan Dr. Wayan tak memperbolehkan buah manganya diambil yaitu untuk memberi makan kelelawar. Katanya enggak boleh ambil mangga, katanya buat makanan kelelawar. Kalau manganya diambil, kelelawar makan apa? Kalau orang kan bisa beli makan di pasar, timpal seorang perempuan yang juga tetangga Dr. Wayan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!